Hey guys, it's me Spinach and welcome back to Spinach TV Kembali lagi di Spirits terbaru Di video kali ini aku akan ngebahas salah satu buku dari Agatha Christie lagi Yang mana berjudul Hercules Poirot Christmas Untuk cover bisa kalian lihat ya Ini untuk seri Agatha Christie, untuk catakan ini kayaknya memang rata-rata sama gitu ya Kayak dibikin simple, kayak korbannya itu gimana ditemukan kan Kalau kali ini khususnya karena memang di malam natal terjadi pembunuhan Maka ada kayak ada pohon natal gitu, terus ada banyak darah terseser ya Dan khususnya di kasus kali ini ya Memang banyak banget disebutin kalau korban banyak banget kecacar gitu darahnya Jadi cocok-cocok aja sih Sebenarnya ini buku tuh aku rencananya itu namatin di tahun lalu, bulan Desember Karena dekat Christmas gitu kan Cuman karena nggak sempat, ya baru selesai aku baca itu tanggal 21 Januari temen-temen Ya sudah lah ya Hercules Poirot Christmas ini menceritakan tentang si Mel Lee, laki-laki tua yang super kaya banget Ini mengundang anak-anaknya pulang rumah merayakan natal bersama Si Mel ini memang sedari muda, wataknya itu memang menyebalkan sama sekali buruk gitu Nah di malam natal ini akibat ulahnya sendiri dia terbunuh di kamarnya sendiri Di mana keadaannya terkunci, pintu, jendela semuanya aman ya Jadi di buku kali ini Poirot sekali lagi harus menyelesaikan kasus yang menurut aku disusun dengan cermat dan cerdas Untuk di awal pembacaan buku ini mungkin di sekitar halaman 1 sampai 70 menurut aku itu agak membosankan ya Mengenalan karakternya menurut aku membosankan Cuman setiap karakter ini memiliki sesuatu yang beda gitu Jadi kita bisa gampang mengingatnya meskipun banyak banget karakternya ya Bahkan sampai takes 70 halaman biar kita bisa tahu siapa-siapa aja ini gitu kan Membosankan menurut aku karena si pak tua ini tidak berkunjung mati kan kurang seru gitu Jadi disini itu nggak dikasih kayak satatan karakternya siapa-siapa aja Jadi meskipun perkenalannya membosankan tapi karakternya nggak gitu Dan setelah lewat dari 70 halaman itu baru deh aku mulai kecanduan sama buku ini Terus-terusan ngebaca sampai habis gitu seru banget Apalagi pas udah ketahuan siapa pelakunya itu bener-bener kagetin banget Bener-bener nggak bisa ditebak mungkin kan bisa nebak Icing Tapi aku bener-bener kayak kaget gitu loh aku bahkan sempat diskusi juga sama mama aku Jadi mama aku juga udah baca Dia duluan baca malahan dan dia bilang Kamu pasti nggak bakal bisa nebak siapa pelakunya Dan bener-bener dong memang mind-blowing banget Seru-seru-seru Karakter favorit aku di buku ini mungkin adalah Pilar Estravados Dia ini adalah cucu dari Simeon Lee Dia ini karakter yang menurut aku sangat pemberani dan juga jujur Ya kayak menarik gitu cerita dari Pilar Estravados sendiri Terus tentu saja Hercules Poirot sendiri aku suka banget cara dia kayak beraksi Terus cara dia menjelaskan Gak gimana cara pelakunya bertindak gitu Itu bener-bener menarik banget Untuk kelebihan dari buku ini menurut aku eksekusinya itu bagus banget Dan meskipun hint yang diberikan itu sangat-sangat jelas ya Kayak aku tahu ini benda pasti berhubungan gitu sama kasus pembunuhannya Kayak ini pasti salah satu alatnya Meski begitu tetap aja meleset gitu Udah tahu alatnya apa tapi tetap bisa meleset tebakan aku gitu Keren sih Kalau untuk kekurangan ya itu tadi Yang awal di bagian halaman pertama sampai 70an gitu Agak slow pace tapi worth to read sih Kalian sabar aja ya tetap worth banget Worth your time Untuk bintang buku Agatha Christie Harku Poirot Christmas ini Aku kasih bintang 4 Definitely worth to read Kalau kalian pertama kali mau cobain kayak baca buku dari Agatha Christie Ini salah satunya yang bakal aku recommend ke kalian pertama Bisa jadi yang pertama kalian baca gitu Bosan di awal seru sampai akhir Kira-kira seperti itu tanggapan aku untuk buku ini Boleh nih jadi wishlist untuk bulan Desember nanti Ya aku bacanya sih di bulan Januari masih cocok lah ya Soalnya kan musim-musim hujan gitu loh Well anyhow Apakah kalian semua udah baca Seri Agatha Christie untuk yang Harku Poirot Christmas ini Kalau udah boleh komen di bawah Kita bakalan diskusi barengan Hal-apa yang kalian suka dan hal-apa yang kalian kurang suka gitu Dan yes untuk video kali ini sampai disini dulu temen-temen Semoga aja bisa membantu dan juga menghibur kalian semua Thank you for watching Bye Bye